Pemirsa Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, menggelar silaturahmi bersama para pimpinan dan kru media masa Jawa Barat di rooftop gedung DPRD Jabar, Rabu 6 Maret 2024. Dalam silaturahmi tersebut, Taufik menyatakan harapannya agar kolaborasi yang baik terus terjalin antara DPRD dengan media masa. Berikjen TNI Purnawirawan, Taufik Hidayat, mengundang para pimpinan dan kru media masa di Jabar, baik cetak online maupun elektronik. Taufik mengungkapkan banyak hal dalam silaturahmi tersebut, diantaranya agar media masa terus menyajikan berita yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia pun menegaskan dirinya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan media masa. Taufik pun menyatakan jika dirinya tidak menolak untuk dicalonkan sebagai gubernur Jabar, asalkan tujuannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk korupsi. Pokoknya kita berbuat yang terbaik saja, sesuai dengan porsinya. Saya sebagai ketua DPRD berbuat yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. Koordinasi dengan para wartawan, dengan masyarakat, dengan para pimpinan yang ada di Jawa Barat. Jadi kita tidak bisa aing-aingan kalau bahasa Sunda itu. Kalau buat di Pancasila itu gotong royong. Dalam silaturahmi tersebut, Taufik pun memberikan door prize kepada setiap awak media masa yang datang. Budi Hartati, Bandung TV